Namun di sebelah sini, ada arti baru. Seorang opsir polisi, kita menyebut seorang opsir polisi dengan babi. Baiklah, pertanyaannya adalah, dalam Taurat dikatakan bahwa kamu tidak boleh makan babi. Atau dapatkah saya balik dan mengatakan, oh ya, itu artinya opsir polisi, kamu tidak boleh memakan opsir polisi. Tentu saja tidak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kamu tidak boleh makan babi. Bolehkah saya artikan tidak boleh memakan opsir polisi? Tentu saja tidak. Itu salah. Bodoh sekali. Itu bohong sekali. Muhammad tidak bermaksud opsir polisi. Musa tidak bermaksud opsir polisi. Kita tidak boleh membuat arti baru. Kita harus menggunakan arti yang dikenal pada masa abad pertama masaya untuk Injil, dan juga abad pertama Hijriah untuk Al-Quran. Sekarang, mari kita lihat atas apa yang dikatakan Al-Quran tentang embriologi. Oh maaf, saya ambil. Dikatakan bahwa gagasan tentang embriologi berkembang melalui beberapa tahap adalah sesuatu yang modern. Dan Al-Quran mengantisipasi embriologi modern dengan menggambarkan tahap-tahap yang berbeda. Dalam pamflet karangan Kate Moore, yang berjudul Poko-poko Embriologi Manusia, Dr. Moore mengklaim, Realisasi embriologi berkembang melalui tahap-tahap di dalam uterus tidak pernah dibahas untuk menerangkannya sampai pada abad ke-15. Kita akan menimbang klaim ini dengan mempertimbangkan arti kata-kata Arab yang digunakan Al-Quran. Dan kedua, dengan menguji situasi sejarah yang mengarah dan mengelilingi Al-Quran. Kita akan mulai dengan melihat pada kata utama yang digunakan yaitu kata alakoh, ayat-ayat utama. Kata Arab alakoh pada tunggal atau alak sebagai bentuk jamaknya digunakan 6 kali. Pada surat kebangkitan Al-Qiyamah 7535-39, kita baca, Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan, kemudian ia menjadi alakoh, dan Tuhan menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Dalam surat orang yang beriman, Al-Mu'min 467 dikatakan, Dialah yang menciptakan kamu dari debu. Kemudian dari setetes air mani, setelah itu dari segumpal darah yang menyerupai lintah alakoh. Kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, supaya kamu memahaminya. Pada surat haji Al-Hajj 225 dikatakan, Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka ketahuilah bahwa kami telah menjadikan kamu dari debu. Kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah alakoh. Setelah itu segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Akhirnya pernyataan berikutnya adalah pada surat orang-orang yang beriman, Al-Mu'min 2.3.12-14 yang dibaca dan sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah, Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, Dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dan di sini, Anda telah melihat tahap-tahap menurut Al-Quran, Nutfa atau air mani, Al-Aqoh segumpal darah, Mudhah segumpal daging, Azam tulang belulang, Dan tahap kelima membungkus daging dengan otot-otot. Selama ratusan tahun, Kata Al-Aqoh ini diterjemahkan sebagai berikut. Ada sepuluh terjemahan di sini, Saya tidak akan membacakan semuanya. Tiga dalam bahasa Perancis, Atau segumpal darah, Tiga versi, Lima dalam bahasa Inggris, Baik itu segumpal darah, Maupun segumpal darah yang menyerupai lintah. Satu versi, Dalam bahasa Indonesia, Di bawah sana segumpal darah, Segumpal darah kaku, Atau segumpal darah, Dan yang terakhir, Dalam bahasa Persia, Hun basfa, Segumpal darah. Setiap pembaca yang mempelajari reproduksi manusia, Akan menyadari bahwa, Tidak ada tahap-tahapan seperti pada segumpal darah, Selama pembentukan janin. Jadi ini adalah, Sebuah masalah ilmiah yang sangat besar. Pada kamus, Ia adalah sebuah kata dari arti Al-Aqoh, Pada kata tunggal feminin ini adalah, Segumpal darah dan lintah. Dan di Afrika Utara, Kedua arti ini masih digunakan. Beberapa pasien mendatangi saya, Untuk meminta agar saya memindahkan segumpal darah, Yang ada pada tenggorokan mereka. Dan beberapa wanita datang pada saya, Dan mengatakan bahwa mereka tidak kunjung datang bulan. Ketika saya jawab maaf, Saya tidak dapat memberi anda obat, Untuk menyebabkan datang bulan, Karena saya yakin anda mengandung. Mereka akan mengatakan, Mazaltim, Masih berupa darah. Jadi mereka memahami gagasan Al-Quran ini. Terakhir, Kita harus mempertimbangkan ayat-ayat pertama, Yang sampai pada Muhammad di Mekah. Hal ini ditemukan pada surat ke-96, Yang disebut Al-Aqoh, Segumpal darah. Dari kata yang sedang kita pelajari ini. Pada 96, Satu dua, Kita baca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Menciptakan manusia dari Al-Aq. Di sini kata tersebut dalam bentuk kolektif. Bentuk kata tersebut dapat memiliki arti lain, Karena Al-Aq juga berasal dari kata benda verbal, Dari kata Al-Aqoh. Kata benda verbal biasanya sesuai dengan Dejeran, Dalam bahasa Inggris seperti pada sense atau rasa. Maka dari itu kita dapat menganggapnya berarti menggantung, Atau berpegang teguh atau menganut. Namun sepuluh penerjemah yang terdaftar di atas, Juga menggunakan segumpal darah atau darah beku pada ayat ini. Di samping jumlah dan kualifikasi, Para penerjemah yang menggunakan kata segumpal darah, Seorang dokter asal Perancis, Yaitu Maurice Bucayel, Mempunyai kata yang tajam untuk mereka. Dia menulis, Hal apakah yang sering menyesatkan pembaca yang ingin tahu, Lagi-lagi masalah kosak katakah? Mayoritas terjemahan menggambarkan contohnya pebentukan manusia, Dari segumpal darah. Sebuah pernyataan semacam ini, Sangat tidak diterima oleh para ilmuwan yang ahli pada bidang ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah hubungan antara linguistik dan pengetahuan, Ketika ia datang untuk menangkap arti dari pernyataan-pernyataan Al-Quran dalam hal reproduksi. Dengan kata lain, Bucayel mengatakan, Tidak seorang pun menerjemahkan Al-Quran secara benar, Sampai saya, dokter Bucayel, datang. Menurut dokter Bucayel, Bagaimana kata itu harus diterjemahkan? Dia berpendapat bukannya segumpal darah, Kata Al-Quran seharusnya diterjemahkan, Sesuatu yang lengket, Yang mengacu pada janin yang melekat pada uterus melalui placenta. Namun seperti semua ibu-ibu yang sekarang sedang mengandung, Sesuatu yang lengket tidak akan berhenti kelengketannya untuk menjadi segumpal daging. Ia terus menjadi sesuatu yang lengket, Yang melekat pada placenta selama delapan setengah bulan. Ketiga ayat ini berbunyi, Segumpal daging itu menjadi tulang belulang, Dan kemudian tulang belulang itu kami balut dengan otot-otot. Mereka memberi kesan bahwa pertama-tama kerangka tubuh terbentuk, Dan kemudian dibungkus dengan daging, Dan dokter Bucayel tahu benar bahwa hal itu sama sekali salah. Otot-otot dan tulang rawan mengeras menjadi tulang belulang, Yang mulai terbentuk dari solmite pada saat yang sama. Di akhir minggu kedelapan, Hanya ada beberapa pusat yang mulai mengeras, Namun sang janin sudah bisa melakukan pergerakan otot tersebut. Dalam sebuah surat pribadi dari dokter T.W. Shedler, Yang merupakan profesor sejawat pada anatomi embryo, Dan pengarang dari embriologi medis Langman, Dokter Shedler mengatakan bahwa, Pada delapan minggu pasca perozasian, Tulang iga masih berupa tulang rawan, Bukan tulang keras. Dan otot-otot akan terbentuk. Pada saat ini juga mulai terjadi pengerasan, Otot-otot akan bisa mulai melakukan pergerakan pada usia delapan minggu. Adalah lebih baik jika kita memiliki dua saksi, Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan dokter Kate Moore, Tentang perkembangan tulang dan otot dalam bukunya Perkembangan Manusia. Kita akan menemukan informasi sebagai berikut yang disarikan dari bab 15 dan 17. Sistem rangka tubuh berkembang melalui mesoderm. Otot-otot lemas berkembang di pucuk lemas yang berasal dari mesoderm somatik ini. Kita lihat slide ini, mungkin sulit. Tapi ini adalah pucuk lemas. Dan kemudian ini adalah sedikit tulang rawan dengan dikelilingi oleh otot. Ini juga tulang rawan. Dan ini adalah pucuk lemas secara keseluruhan. Tulang terbentuk dan dalam bentuk tulang belulang, Tapi ini adalah tulang rawan. Belum menjadi tulang keras. Slide kedua menunjukkan bagaimana ia terbentuk. Ini adalah tulang rawan. Meskipun ia sebuah tulang namun terlihat seperti tulang rawan. Kemudian mulai mempunyai simpanan kalsium. Dan mulai mengeras dan akhirnya tulang keras terbentuk. Karena sum-sum tulang telah terbentuk, maaf. Saya ingin kembali ke sini lagi.